selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita dapat telapan temannya nasi dan juga bisa menyehatkan dengan bilangkan rasa bau maupun untuk menyeburkan rambut yang rontok selanjutnya ini adalah daruju daruju ini tanamannya berduri tanamannya berduri ini seperti ini penampakannya ini di ujung-ujungnya ada durinya jadi ujung daunnya pun berduri jadi ini kita pegang harus hati-hati jadi sangat tajam daruju atau bahasa latinnya angkatus ilixi folius kasiatnya dia itu untuk kanker kanker panyudara obat cacing juga bisa bagian yang digunakan biasanya akar akarnya dikeringkan dan direbus kemudian disaring dan diminum pagi dan sore biasanya 4 gelas sisa 2 gelas disaring dapat 2 gelas jadi diminum pagi dan sore itu bisa untuk kanker panyudara dan obat cacing nah ini penampakan daun daruju dan ini nah ini bentuknya seperti rumput alang-alang nah seperti ini ini namanya bawang dayak bawang dayak ini kalau berbunga bagus sekali sahabat herbal dia sangat menarik dan daunnya seperti bergaris-garis jadi hampir mirip rumput alang-alang ya tapi rumput alang-alang lebih tinggi dan panjang tidak ada garisnya seperti ini teksturnya nah ini bawang dayak kasiat dan kegunaannya untuk mengurangi nyuri haid menstruasi tidak lancar mencegah keguguran atau perawatan setelah melahirkan jadi cara penggunaannya daun segar direbus disaring dan diminum pagi dan sore bagian yang digunakan daun dan ranting ada pun umbinya itu juga sangat berkasiat bisa merenungkan darah tinggi maupun kolesterol umbinya warnanya merah nah ini 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 ada bunganya ya walaupun sepertinya sudah 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 melewati masa mekarnya bawang bunganya seperti ini ini ada batang seperti ini selanjutnya kita lihat ini andong ini namanya tanaman andong andong ini warnanya merah merahnya bagus banget ya agak licin bersih seperti ini batangnya batangnya ini andong itu nama latihan cordilin prostikosa sifral kegiat kegunaannya untuk batuk berdarah di sentri hai terlalu banyak dan wasir berdarah bagian yang ini digunakannya adalah daunnya caranya lima lay daun diimpus dengan seribu mili liter air kemudian diminum satu kali sehari seperti ini tampakan daun andong dia merah ya merah seperti apa nih merah apa tua apa apa nih merah marun merah marun ini pohon andong masih pohon andong juga nah ini pohon namanya ini biasa diambil minyaknya ini diambil minyaknya namanya pohon nilam pohon nilam nah ini bentuknya seperti ini nah ini pohon nilam nah warnanya dalamnya lebih 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 tua ini pohon nilam pohon nilam nama latinnya pogasteman keblin kasiat kegunaannya sebagai sumber minyak kasiri atau aromatikum kosmetik mengurangi sakit kepala dan mengurangi bau badan bagian yang digunakan biasanya umumnya daun cara penggunaannya biasanya daun disuling dan minyaknya digunakan untuk aromaterapi dan nilam ini katanya sih harganya minyaknya cukup mahal ya daun nilam oke sobat sementara segitu aja dulu kita memperkenalkan beberapa tanaman obat nanti selanjutnya kita akan perkenalkan tanaman obat yang lebih banyak lagi beberapa tanaman obat yang memang sebenarnya ada di sekitar kita tapi kita tidak tahu tujuannya agar kita tahu dan bisa menggunakannya dan bisa untuk mengobati minimal keluarga kita dulu oke terima kasih waalaikumsalam wa'alaikumsalam wa'alaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih